Halo teman-teman, kembali lagi di Jasmiko Project Kali ini saya mau unboxing nih Udah lama ya, nggak buat video vlog tentang Rush Ini kali ini, saya akan coba unboxing Yang barang yang udah saya pesan kemarin nih di Belanja online ya, di Toko Ijo Jadi ini, accessories yang saya beli ini, head unit ya Eh bukan head unit, head address monitor Yang untuk di baris kedua Jadi kan, anak saya kalau naik mobil Dia kan biasanya duduk di belakang Jadi, waktu duduk di belakang Kalau dia nonton film kesukaannya Atau kadang lagu kesukaannya Dia kan suka nontonnya mereng-mereng ya Karena melihat head unit yang di depan itu Jadi, saya inisiatif belilah untuk head address ya Supaya anak saya bisa tenang duduk di belakang Oke Ini Saya beli harganya lumayan ya Kalau dari harga Tapi, gimana kualitasnya Saya kurang tahu nih Oke, yuk kita lihat nih Ini nanti kalau dia bagus Saya bakal cantumkan link pemilihannya ya Di kolom deskripsi Atau kalau memang enggak, ya Enggak Saya upload Enggak apa-apa Enggak saya apa deh Link pelapaknya Ini M-Tech Mobil Tech Mobil Teknologi Yang seri MH 7700 Ini untuk kabel-kabelnya Ini saya beli satu set ya Kiri-kanan Ini Semoga bagus deh Ternyata ringan ya Bisa pikir banget Oke Ini dia Penampakannya Jadi ini yang model gantung ya Yang clip Clip on Ini gantung di headrest Jadi Dia enggak bakal Menghilangkan fungsi headrest Ya Jadi kan kalau yang Menyatu dengan headrest Itu kan Berarti kan kita Menghilangkan fungsi headrest Jadi saya enggak mau Yang menghilangkan fungsi headrest Jadi saya pengennya Headrest Headrestnya itu Emang betul-betul berfungsi Jadi saya pilih yang ini Model kayak gini Gimana untuk penampakannya setelah terpasang Nanti Teman-teman ikuti video ini ya Nanti saya juga bakal upload Gimana setelah terpasang Jadi ini headrestnya yang Menyatu ke depannya Jadi dia enggak Berdiri sendiri Jadi dia Tampilannya mengganti Tampilan di depan Nah Jadi kan kalau yang Bisa Berdiri sendiri itu Yang ada pemutarnya Itu kan harganya mahal ya Dan juga Kalau saya pikir-pikir Nanti ujung-ujungnya Enggak bakal terpakai juga Jadi kan sayang ya Kita ada Bilih mahal-mahal Enggak terpakai kan Jadi mending beli yang Kayak gini aja Oke Ini ada buku garansinya Buku panduan Tanda pemasangan Sama garansi Dia katanya garansi satu tahun Cuma enggak diisi sama pelapaknya ya Terus barang kedua yang saya beli Nah Jadi kan karena mobil saya ini Ini kan TPG Kan TPG itu Power outletnya cuma ada satu baris di depan aja ya Kalau yang di belakang itu enggak ada Nah Saya rencananya mengakali mau nambah Baris kedua sama baris ketiga Dan Waktu saya tanya ke Beres Pengkat resminya Toyota Belum ada kepastian unitnya Bahkan Kata orang tuh Mereka tanyakan dulu Katanya Saya tunggu Kabarnya enggak datang-datang juga Jadi Saya cobalah beli online Ini katanya ada original Punya Inopa Nih Boleh-boleh kayak gini Cuma Kalau ini Sudah datang dulu nih Daripada yang Headrest monitor tadi Headrest monitor baru datang Jadi sore Jadi Sewaktu saya coba pasang ke Mobilnya Ini kan yang untuk baris kedua Yang Yang Rush TPG Dia sebenarnya udah dikasih dudukannya Dan juga ada kabelnya Cuma Soketnya berbeda Rupanya Dengan yang ini Jadi Soketnya enggak Yang model ini Makanya Saya lagi coba Gimana ya Akalinya gitu Atau Atau Ini saya jual lagi aja Atau Nanti Kalau memang bisa diakali Di Bangker Sesuai Saya Coba pasang Juga Kalau memang bisa asal gak potong kabel aja lah jenis soketnya beda agaknya pas barang ini sampai saya mau pasang kemarin saya kaget, wah ternyata berbeda gak sama, padahal dia sama punya toyota oke untuk pemasangan nanti saya videokan lagi kribang kasusoris mungkin besok saya masih kerja mungkin lo salah oke, terima kasih oke, ini lagi pengetesan ya jadi dia nanti tambah kabel lagi tambah adapter selamat menikmati oke, ini kondisi sudah terpasang ini sudah selesai semua oke, jadi ini sekarang mau pasang power outlet di baris kedua ya ini jadinya nanti diambil arusnya disini jadi diambil kabel baru tarik kabel baru maksudnya jadi tarik kabel baru untuk pasang di tengah sini jadi untuk disini kan tidak ada colokannya ya cuma belum ada arus rupanya jadi dari sumbernya belum dipasang cuma untuk fasilitas saja kabelnya ini jadi daripada potong ini jadi kita tarik kabel baru saja dari depan oke teman-teman ini sudah selesai dipasang ya jadi ini penampakannya penampakannya nih ini 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 juga alasan kenapa saya milih ini ya karena yang lebih murah dari ini kan juga ada banyak juga sebenarnya kan jadi ini katanya resolusinya sudah HD 1028 x 700 tidak salah jadi dia resolusi dah HD jadi gambarnya jurnih nih nih ini di depan cuma entah kenapa padahal yang belakang ini kan dah HD ya tapi yang di depan ini masih lebih jurnih pada yang belakang jadi memang betul-betul bagus ya head unit bawaannya nih kalau untuk tampilan bagus ya dan yang merah-merah ini yang ada ini plastiknya masih belum buka sebenarnya ini bukan karena layar nih ya dan dia ada dua pilihan menu sebenarnya AV1 dan AV2 AP2 AP1 nya tadi AP1 nya enggak saya pakai nih kabel masih nganggur nanti itu AP1 nih saya pikirkan lagi deh mau pasang apa jadi dia bisa pakai dua output ya dan untuk ini forward led ini sudah terpasang jadi yang salah saya beli kemarin masih tetap pasang ya cuma tambah narik kabel lagi ke forward led yang depan dan dah berfungsi jadi di baris kedua juga masih bisa apa ya mecas ya oke nah dan ternyata ada kurangnya juga nih satu jadi ini kekurangan dari head unit ini ini kan untuk usb untuk dvd ya ini sekarang yang lagi diputarnya dvd ternyata av in nya itu av out nya itu cuma bisa untuk dvd selain dvd gak bisa usb gak bisa ini ipod ini ini saya cuma untuk dvd aja dan dua aja pilih dvd sama ap in jadi dia gak bisa untuk yang lain misalnya contohnya contohnya kalau kita mutar dari usb ya nih bukan usb ini ya di belakang itu gak tampil yang di belakang malah tetap dvd sayang sekali ya jadi cuma aja cuma sekuat ke dvd aja ap out nya sudah kalau kita matikan kita esp nya kita matikan dan kita keluarkan oke kita putar usb oke eh kita lihat belakang lagi gak tampil ya jadi sangat sayang sekali padahal padahal tujuan saya ganti ini supaya bisa untuk menampilkan yang di depan ini ya yang untuk masang belakang tuh apa yang tampilkan depan ini saya gak tahu ini apa masalahnya karena head unit nya atau semua head unit kayak gini saya gak tahu nih karena ini pasangan ini baru pengalaman pertama saya ini jadi kalau teman-teman ada yang tahu tolong komentar di bawah ya apakah memang semua head unit seperti ini atau hanya khusus head unit kayak gini aja atau ada head unit yang bisa menampilkan semua yang tampil disini juga tampil di monitor di belakang itu jadi tolong masukkan dari teman-teman ya jadi kalau yang sekarang ini dia hanya bisa menampilkan yang kalau dia mutar DVD kalau dia mutar DVD di depan baru dia tampilkan videonya di belakang kalau dia mutar dari apa USB dan yang lain-lain itu dia gak tampil jadi amat disayangkan sebenarnya jadi tolong masukkan teman-teman saya tahu ada head unit yang merek-merek tertentu yang bisa untuk menampilkan semua atau ada cara tertentu untuk bisa menampilkan semua gitu oke jadi ini sekarang sudah terpasang sudah bagus power power sudah bagus juga oke mungkin cukup sekian vlog hari ini terima terima kasih sudah menonton ya terima